Pemisah sebanyak seribu paket beras dengan berat 5 kg dibagikan Basnas Sumedang kepada tukang becak, bentor, ojol, dan warga yang berhak mendapatkan di wilayah Sumedang. Untuk mendapatkan beras santunan tersebut, para tukang becak dan ojol bersama warga harus rela menunggu dan mengantri berjam-jam dari pagi hingga siang. Dan untuk mendapatkan santunan beras sebanyak 5 kg dari Basnas Kabupaten Sumedang, ratusan tukang becak, ojol, dan warga sekitar Sumedang kota rela mengantri dari pagi hingga siang. Sebelum acara pembagian beras tersebut, pihak Basnas sebagai penyelenggara bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, terlebih dahulu melaksanakan tausia singkat kepada warga, tukang beca, dan ojol di dalam gedung negara. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, dengan adanya pembagian atau santunan beras kepada warga, tukang beca, dan ojol ini diharapkan warga yang melaksanakan pembayaran zakatnya melalui Basnas Sumedang dapat membersihkan harta yang didapatkannya dengan membayar kewajibannya dengan zakat fitrah. Hari ini ada kebiasaan bulan, sekitar sejati lebih, akan diberikan pembayaran sejati yang mereka menjadi sejati. Selepas saya dan di dunia ini bisa membantu masyarakat yang menutupkan, menggerakkan para musyaki untuk terus menukupkan pembayaran zakatnya sejati dengan akurat agama, memiliki kewajiban yang terima kelembangannya. Kemudian kepada musyak putih berlima zakat, memudahkan kepada visi yang berubah menjadi musyaki, menjadi kolomai. Saya pun meminta kepada Basnas bagaimana penerimaan zakatnya setiap tahun terus meningkat. Kemudian pendisibusiannya semakin berkualitas, kemudian pendisibusian berkualitas pun harus nyambung dengan program pemerintah yang diperlukan yaitu menanggalkan kemiskinan ekstrim dan stunting. Namun pun basta selama bantu program tersebut dan sekarang selama ditingkatkan kualitas dan kuatitasnya peluruhnya membantu kemiskinan stunting dan kemiskinan ekstrim. Sementara itu Kepala Basnes Sumedang A.I. Subhan mengatakan pihaknya telah menyalurkan beberapa santunan sejak awal Ramadan dan hingga saat ini hampir semua titipan zakat mal yang didapatkan oleh Basnes terselurkan dengan baik kepada yang benar-benar berhak mendapatkannya. Dari mulai pemberian bantuan paket penguangan berdari Raja Salman, Ping Salman, kemudian ada juga senyum duapa, sembako nyampe rumah untuk duapa, bantuan untuk guru ngaji, untuk pramu kantor, untuk pasukan kuning, untuk adak yatim, untuk pagi asuhan dan jayasan-jayasan, sehingga tidak kurang pemistribusian pada bulan Ramadan 1443 ini sekitar 1,8 miliar dengan jumlah penerima manfaat sekitar 9.000 orang dan lembaga yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk itu pihak Basnes mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah mempercayakan penitipan zakatnya kepada Basnes. Biki Guntara, Bandung TV